Intro Dr. Aysa Muhammad Almas Mali, Wakil Dekan Fakultas Tafsir Quran dan Hadis dari Universitas Umul Kuro Mekah Arab Saudi, menghadiri kajian di Gedung Pusat MTA Jalan Ronggawar Sito No. 111A Surakarta, hari Ahad 1 Mei 2016. Berbicara dalam bahasa Arab dan diterjemahkan oleh Ustadz Syihabuddin Abdul Mu'is Al-Hafidz yang juga mudir ma'hat Iskarima Karangpandan, Dr. Aysa menyampaikan rasa senangnya bisa hadir langsung ke Majelis Tafsir Al-Quran. Ia mengungkapkan tidak ada yang mendorong kehadirannya ke MTA selain Al-Quran karena dirinya sangat mencintai Al-Quran. Begitu mendengar kajian MTA, Dr. Aysa pun ingin segera datang ke Indonesia. Ia juga tak segan menjadikan MTA sebagai satu-satunya kunjungan utama ke Indonesia. raja'ah al-hudur wal-musyarakah di Majelis Tafsir Al-Quran Al-Kerim. Masya Allah, saya tadi menanyakan kepada Syekh bagaimana kesan pada saat berada di Majelis Tafsir Al-Quran. Luar biasa beliau. Yang beliau lihat wajah-wajah yang penuh semangat. Kemudian bagaimana semangat-semangat mereka dari tempat-tempat yang jauh. Bahkan mereka dengan biaya sendiri. Kemudian dengan pembekalan sendiri. Di akhir kesempatan, Dr. Aysa berpesan kepada seluruh umat muslim untuk menjadikan umur kita sebagai umur yang produktif. Yaitu dengan mempelajari serta menyebarkan Al-Quran mulai dari diri sendiri kepada anak dan keluarga serta kepada seluruh masyarakat Indonesia maupun warga di seluruh dunia. Anda Prasetyo, Ahmad Suprianto, MTA TV